Dinas Koperindak dan UMKM Muaro Jambi terus melakukan kegiatan pasar murah di setiap kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 70 ribu paket sembako murah dengan harga 70 ribu dengan isi berupa beras 10 kg, minyak 2 kg, telur 1 piring, dijual pada pasar murah tersebut. Dan ini juga merupakan bentuk dari antisipasi penekanan dampak inflasi, kenaikan BBM serta menghadapi Nataru untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga Dinas Koperindak dan UMKM Muaro Jambi lakukan kegiatan pasar murah. Senyum bahagia terpancar dari raut wajah masyarakat Muaro Jambi yang mendapatkan paket murah sembako. Seharga 70 ribu yang berisi paket sembako berupa beras 10 kg, minyak 2 kg, dan telur 1 piring. Jika dikalkulasikan harga paket sembako tersebut kurang lebih 200 ribu rupiah. Namun dengan harga 70 ribu, masyarakat bisa mendapatkan paket itu semua, sehingga pada kegiatan pasar murah ini banyak diserbu masyarakat. Tentunya yang menerima paket sembako pasar murah ini sudah terdata untuk masyarakat tidak mampu. Disampaikan oleh Kepala Dinas Koperindak dan UMKM Muaro Jambi, Ridwan, kegiatan pasar murah ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 5 Desember 2022 di Kecamatan Sekernan. Dilanjutkan Kecamatan Marosebo, Kecamatan Jambi Luar Kota di dua tempat, Jaluko dan di Senaung, Kecamatan Mestong, Kecamatan Sungai Bahar, dan Sungai Kelam. Ia mengatakan kegiatan pasar murah ini segera rampung dan hal ini berkat dukungan dari pemerintah dan kerjasama dari Bulog Provinsi Jambi. Sehingga kegiatan pasar murah berjalan dengan lancar, dan masyarakat yang tidak mampu tentunya bisa mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau yakni Rp70.000. Hari ini kami berada di Sena Kelam, di Tengah Tengah Masyarakat ini yang mengadakan, yang datang ke langsung ke Tengah 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 Aman, kita hari ini menggelar pasar murah. Bersama masyarakat, kita kurang seri tempat yang harus kita sediakan, kita samarkan bulog. Mudah-mudahan masyarakat bisa tertib dan menikmati pasar murah ini dalam rangka menekan beban masyarakat. Melihat kondisi saat ini, pasar murah sangat dibutuhkan masyarakat Moro Jambi, sehingga warga banyak yang berharap program pasar murah ini terus diadakan. Untuk diketahui, kegiatan pasar murah ini akan berakhir pada 15 Desember mendatang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.